Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi FBSB UI. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya puji hari hati selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi akan menemani teman-teman untuk melihat lebih jauh seperti apa Prodi Ilmu Komunikasi dan apa saja sih yang ada di dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Karena sekarang kan teman-teman belum bisa nih datang ke kampus. Nah, melalui video ini, kami berharap teman-teman bisa melihat, bisa mengetahui lebih banyak tentang Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi kita mempunyai empat bidang minat yang bisa teman-teman pelajari. Di antaranya PR, Public Relations, kemudian ada Jurnalisme, ada Kajian Media, dan ada Media Kreatif. Prodi Ilmu Komunikasi memiliki fasilitas laboratorium yang bisa teman-teman akses untuk praktikum. Di antaranya adalah Laboratorium Audio, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Fotografi dan Multimedia. Teman-teman, kita juga punya Unicom TV, yaitu lembaga penyiaran broadcasting yang berbasis online yang dikelola oleh Sivitas Akademika Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sana ada program-program yang menghibur dan mencerdaskan, menebarkan gagasan nilai-nilai kebaikan, pemberdayaan, mengedukasi, dan menginspirasi. Taglinenya adalah Inspiring and Empowering. Selain Laboratorium, Prodi Komunikasi juga mempunyai Nadiem dan Common Learning. Apa itu Nadiem? Nadiem adalah pusat studi dokumentasi media alternatif. Media-media alternatif yang dikoleksi oleh Nadiem berupa film, bulletin, majalah, jurnal, dan media-media lain yang tidak bisa teman-teman temukan di perpustakaan biasa. Nah, media-media tersebut nanti bisa teman-teman diskusikan, teman-teman riset, sehingga bisa memperluas wacana dan wawasan teman-teman tentang dunia komunikasi. Untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman, kalian bisa bergabung dalam klub-klub mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Di antaranya, klub film, kompor.com, klub radio, galaksi, klub jurnalistik, redaksi, klub fotografi, klik 18, klub diskusi dan penelitian, dispensi. Program-program pengembangan Prodi lainnya yang bisa teman-teman ikuti, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia, adalah MediaCamp, kemudian ada juga P2E, ada CCCMS, dan riset serta pengabdian masyarakat. Apa itu MediaCamp? MediaCamp adalah kegiatan pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa di bidang film, fotografi, penulisan, dan radio. P2E, Paces to ASEAN, adalah kegiatan kerjasama antara Prodi Ilmu Komunikasi dengan universitas-universitas di tingkat ASEAN. Dalam kegiatan ini, teman-teman bisa langsung berkunjung ke negara-negara di ASEAN, kemudian mempelajari kehidupan, lingkungan, dan budaya mereka, dan mendapatkan pengalaman secara global. Dalam kegiatan ini, teman-teman akan menuangkan pengalaman global tersebut dalam karya media kreatif. CCCMS adalah konferensi internasional di bidang komunikasi, ajean media, dan budaya. Mahasiswa bisa berperan sebagai presenter maupun sebagai panitia dalam acara ini. Prodi Ilmu Komunikasi sudah menyelenggarakan CCCMS sebanyak lima kali. Kita mengundang pembicara-pembicara dari internasional. diantaranya... kegiatan selanjutnya yang bisa mahasiswa ikuti adalah kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Teman-teman bisa bergabung dengan dosen untuk melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat. Hal ini sesuai dengan tagline Prodi Ilmu Komunikasi, Communication for Empowerment. Berikut ini, saya akan memperkenalkan dosen-dosen yang akan mendampingi teman-teman selama perkuliahan, ataupun menjadi dosen pembimbing akademik, sampai dengan pembimbing skripsi nantinya. Bu Mutia, Bu Nadia, ada Pak Anang, Pak Puji Rianto, Pak Subahan Afifi, Pak Iwan, Pak Mas Duki, Pak Narayana, Bu Ratna, Pak Zaki, Bu Ida, Pak Ali Minanto, Bu Sumekar Tanjung, Pak Muzayi Nazarudin, Pak Herman Felani, Pak Holi Rafika Dona, Pak Holi ilsi subscribe, Pak Holi atas duk merah, Pak Holi atas duk merah, broclockwise, Pak Holi, Pak Holi atas duk merah, Pak Holi atas duk merah, Pak Holi buton lenghtps, Benahmat terkini by那个 Surah Saudara is yapılmal diri gleich 7 won Baiklah teman-teman sekian video perkenalan Prodi Saya berharap teman-teman tetap bisa enjoy walaupun kita masih kuliah secara online Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the International Program of Communication Science Universitas Islam Indonesia International Program of Communication Science Universitas Islam Indonesia Is an international class which uses a foreign language that is English as the language of instruction It has three basic concept value in direct learning programs namely critical, innovative, and creative Based on the theoretical and practical abilities with a global perspective And these are the programs we designed to help students improve their academics and non-academic skills What are the programs that International Program of Communication Universitas Islam Indonesia offer? International Program of Communication has a priority of supporting activities That is designed to help students adapt in university life and improve their academic skills The first one, academic program It has welcoming and deorientation or study skills for the new member of ITC students Next, is visiting lecturer program or joining lecturing program That is discuss any issues or studies in communication fields The second, English skill development program It has English language proficiency development test and reading program The third, international program activities It has passage to Asian or P2A and the exchange program It also has international community service This form of the regular KKN for the IPC students The fourth, future global career It has international internship preparation and internship itself It's moving IPC output candidate students to multinational or international institution To provide and hone their work experiences And the last is capacity building program It has annual workshop in globalization and tea time An afternoon sharing with IPC Universitas Islam Indonesia Which live in our Instagram Thank you for joining the ITC, International Program of Communication Science Universitas Islam Indonesia And enjoy the program Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How about discipleshipmen Daniel Strington Today Wow So first, Mi Institute of Technology observe your 여기서 Come faith сделали You mentioned Hope you're taking those things Let's be able to share In the beginning of the stag